Kita masuk negara gagal, failure state, bahwa Indonesia itu rising divide, terancam pecah, bubar. Jadi sebenarnya Indonesia sudah tidak ada, karena sudah dikasih ke pengusaha-pengusaha itu semua dari Singapura, dari China, dari mana-mana. Sebenarnya negara ini sudah bubar dengan hilangnya ruh kehidupan sosial itu. Tiba-tiba sekarang naik 496 triliun, lebih 31 kali naik, gitu. Itu ternyata dipakai untuk membeli suara. Jadi ada intimidasi, ada bansos, ada serangan fajar, ada macam-macam, kriminalisasi segala. Jangan pernah percaya lagi sampai akhir hayatnya. Sedangkan ke negaranya dihianati, apalagi ke kita. Jadi kalau ada orang suka-suka pindah partai, pindah ini, ini mestinya dibuang ke laut. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya netizen, Profesor Dr. Hafid Abbas. Beliau ini adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta, dan juga mantan ketua Komnas HAM 2012-2017. Jadi tepat sekali nih kita bicara tentang situasi terkini. Prof, kemarin saya lihat ini, Prof kan sudah beberapa hari nih, tergabung di dalam akademisi guru-guru besar se-Jabodotabek ya. Universitas yang ada di Jakarta, itu menyuarakan seruan moral. Dan seruan moralnya itu menurut saya, intinya, mensikapi situasi sekarang, Prof. Yaitu adanya kecurangan, pemilu yang sudah dianggap TSM. Dan belum lagi kita lihat bahwa praktek-praktek nepotisme itu dipertontonkan secara kasam mata. Begitu pula kecurangan. Jadi, ini sudah luar biasa sih sebenarnya, Prof ya. Tanpa harus menganalisa lebih jauh, kecurangan ini sudah kita bisa lihat sebenarnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi kalau Prof lihat selama ini. Sehingga Prof harus keluar kandang. Ya, kira-kira apa yang terjadi, Prof? Memang kampus itu kan satu komunitas masyarakat ilmiah. Masyarakat ini pekerjaannya memang selalu mencari kebenaran ilmiah. Jadi, kalau ada pembohongan apa, dia gampang ketahui bahwa ini tidak benar. Dan bahkan menurut UNESCO itu, to create a world peace. Mendorong terwujudnya satu tantangan kehidupan masyarakat. Yang damai, yang sejahtera, yang beradab. Tapi kan ini tidak terwujud. Jadi kampus ini kan komunitas yang selalu mendambakan perubahan-perubahan. Tapi sebaliknya, di kutub yang berbeda, rezim kekuasaan itu tidak ingin dia berubah. Ingin dia lebih stabil. Jadi ada kontraproduktif dari sebuah sistem yang tumbuh di kampus dan yang tumbuh di dunia ketata pemerintahan itu. Jadi rejim ini ingin melanggengkan gitu ya? Ingin melanggengkan. Nah, kalau saja tidak terlihat parameter-parameternya tidak berbahaya, kampus tidak perlu turun. Oke. Jadi buat apa? Kan ini sudah on the right track. Tapi begitu dia menyimpang, ini secara alamiah. Dia tergiring di semua negara, di semua bangsa. Kalau terjadi begini, ini bersuara. Karena memang komunitasnya bukan komunitas politik, komunitas ilmiah. A scientific community whose members being fully committed to the pursuit of truth. Itu kata UNESCO. Selalu saja mendambakan kebenaran-kebenaran. Jadi kalau ada yang bohong, diprotes gitu. Oke. Jadi peran masyarakat kampus itu adalah mengkritisi ya, rejim yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti gitu Prof ya? Iya. Jadi berarti kalau begitu masyarakat kampus sekarang ini, utamanya Prof, melihat bahwa rejim sekarang ini sudah tidak on the right track ya? Betul, betul. Apa kesalahan terbesar kalau Prof melihat? Memang... Apa kecurangan pemilu? Kesalahan terbesar. Salah satu di antaranya. Oke. Tapi kampus itu sebenarnya melihat tidak hanya pada persoalan pemilu, atau persoalan elektoral, tapi persoalan kebangsaan gitu ya. Karena terlihat ketika Presiden Jokowi itu memimpin negeri ini, kan Indonesia sebenarnya parameter-parameternya itu sudah begitu membanggakan dunia. Kita negara demokrasi yang diperhitungkan ya di berbagai belahan dunia gitu kan ya. Kita punya skor di indeks, demokratik indeks itu, kita pada urutan ke-49 di dunia. Tapi terus menurut sekarang menurun ke-66. Oke. Jadi kita dilampaui banyak negara. Timur Lesti lebih baik dari kita, Papua New Guinea lebih baik dari kita, Malaysia langsung juga menyalip kita. Filipina saja negara yang kurang bagus demokrasinya juga sudah lebih baik ya? Sudah lebih baik dari kita. Ini kan tidak masuk di akal. Kita lihat lagi indeks korupsi juga. Kita juga terlihat disalib oleh banyak negara di kawasan ASEAN. Mungkin Indonesia sekarang ini paling terburuk lah. Paling tragis ya. Paling tragis. Bahkan kita disalib 22 negara kalau lihat 2014 ke 2024. Jadi dalam era pemerintahan Presiden Joko ini terjadi degradasi yang luar biasa. Begitu juga kualitas penerapan hukum, rule of law index. Itu juga menurun luar biasa. Sekarang kita berada pada angka 0,52 ya. Jadi berarti kalau ada 10 kasus, 50% bisa direkayasa. Karena kualitasnya rendah. Jadi ini surga pelanggaran hukum. Tidak mungkin orang melanggar di Singapura karena hukumnya dia baik. Jadi Indonesia ini surga pelanggaran hukum, bro. Pelanggaran hukum. Jadi ibaratnya begini ceritanya. Kalau orang mau melanggar hukum, datang ke Indonesia. Datang ke sini. Datang ke Indonesia. Semuanya bisa diatur. Bisa dibayar. Bisa dibayar. Australia tidak mungkin orang mengedarkan narkoba di sana. Karena pasti diketahuan. Kalau di sini kan masih bisa. Karena dunia tahu bahwa ini surga. Bagi ini untuk penyeludupan, untuk segala macam itu. Karena lemah sekali. Hukumnya. Hukumnya. Karena diamputasi institusi-institusi demokrasi, institusi-institusi pendegakan hukum itu. Melalui undang-undang yang di... Misalnya seperti undang-undang KPK misalnya. Berarti law enforcementnya nggak jalan ya? Turun sekali. Luar biasa. Bahkan kontrol dari masyarakat juga diamputasi. Dulu kita civil liberty itu di atas 0,77 sekian. Sekarang ini sudah hanya 0,3 sekian. Rendah sekali. Hancur. Memalukan. Nah ini sebenarnya memprihatinkan. Kalau ini terus tidak ada perbaikan. Kita hancur. Kita bisa bubar atau bisa lapuk dari dalam. Bisa bubar sebagian negara. Karena semua parameter ini, kesejahteraan, segala macam. Kita masuk negara gagal. Negara gagal. Failure state. Oke, berarti sekarang Indonesia sudah hampir memasuki kategori negara gagal, Prof. Ya, memang dalam kategori di situ sudah disebut negara yang terancam gagal. Warning. Dia dikasih warna merah di laporan PBB. Yang paling buruk memang Somalia sudah warna merah. Tapi Indonesia bergerak ke arah sana. Nah, ini kan berbahaya. Jadi kampus bersuara bahwa, look, ini situasi tidak baik. Harus dibenarkan. Harus dibenarkan. Berarti kalau ada tuduhan ya, ada ketuduhan dari pemerintah ini, dari regime sekarang bahwa, katanya ini teman-teman kampus, ini banyak yang partisan cara berpikirnya. Bahkan yang lebih ironis lagi, Luhut. Bilang kalau mau mengkritik, mendingan keluar dari Indonesia. Seperti ini, Prof. Menurut tanggapan Prof, apa itu yang sedang terjadi? Ya, itu. Pemerintahan, kebakaran jenggot atau apa? Atau panik? Itu anu, searogansi kekuasaan. Ya, berlebihan lah. Karena kan, kalau saja dihargai masukan-masukan itu, negara ini baik. Karena, karena memberi masukan, kampus ini yang diberikan itu punya kontabilitas ilmiah. Beda kalau masukannya dari dukun atau paranormal, ya kan? Ini berdasarkan analisis. Masyarakat ilmiah. Ya, masyarakat ilmiah. Jadi, kalau dia mengambil keputusan berdasarkan analisis ilmiah, kualitas pengambilan kebijakannya lebih bagus. Tapi, di sisi lain, tradisi akademik juga muncul karena terpakai. Dia maju, seperti Jepang. Jepang tahun 1949, dia membuat namanya Scientist Council of Japan. Itu, dia independen. Kerjanya hanya untuk memberi masukan saja. Mengeritik, berdebat, segala macam. Dan Jepang maju sebagai negara raksasa. Setiap tahun dapat jutaan hak paten di Waipo, di Cenewa. Jadi, berarti pemerintahan Jepang itu memelihara dan membiarkan oposisi pengkritiknya hidup, ya? Hidup. Bahkan diberikan ruang, ya? Diberikan ruang. Selepas tanggarannya dibiayai untuk mengeritik dia itu sekitar 7 juta dolar. Jadi, lebih sekian ratus negara untuk mengeritik saja setahun. Oke. Ini luar biasa, ya? Luar biasa. Kalau di Indonesia, bukan diberikan duit, ya? Oh, di penjarakan. Bukan diberikan award, ya? Ya, dicurigai lah. Ya, dicurigai macam-macam. Di Jepang, tradisi ini harus dibawa ke sini. Oke. Jepang negaranya sejahtera, damai, apa. Uh, enak. Kalau saja ini kampus yang bersuara begini, jangan diancam. Sebab memang negara itu hadir, kampus ini ada di negeri ini, atau dimanapun dia berada, memang bersuara yang benar, kritis. Tugasnya memang begitu. Jadi, kampus ini tidak boleh diancam, diteror, ditakut-takuti, karena memang tugasnya mengkritik secara konstruktif, ya? Itu yang kurus. Dan memang ada tiga tugas akademisi di kampus itu. Pertama, menjelaskan realitas-realitas yang merisaukan kepentingan publik. Yang kedua, membentuk future linkages. Berdasarkan fakta-fakta itu, dia bisa memprediksi bahwa sebentar lagi ada malapetaka terjadi. Supaya itu tidak terjadi, mengundurkan diri, atau harus dilakukan ini, jangan lakukan itu. Sama dengan dokter. Kalau kita misalnya ke dokter, kan tidak langsung disuntik. Tidak, dia jelaskan dulu penyakitnya, satu, dua, tiga. Lalu, setelah itu dia buat prediksi, ini nanti sembuh, tapi harus ada kontrolnya, istirahat dan kasih obat. Kampus memberi masukan yang baik. Jadi, jangan dicurigai lah. Oke, jadi tidak boleh dikriminalisasi kampus ini. Jangan, jangan. Ya, kan yang menarik tuh, Prof. Hafid kan juga tergabung di dalam tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan petisi kemarian, Sampak Dinsamsudi, meminta supaya angket untuk segera dilaksanakan. Kemudian meminta Jokowi mundur. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Prof. Hafid bersama tokoh-tokoh masyarakat itu meminta Jokowi mundur. Dan meminta angket itu segera dilaksanakan. Sebenarnya, sedikit lebih jenerit ya, yang disuarakan oleh kami dari dunia akademik itu, seperti deklarasi Salemba kemarin itu, seruan Salemba, jadi appealing, supaya ini didengar lebih jelas gitu kan. Jadi, kumpul lah teman-teman guru besar, ilmuwan-ilmuwan dari berbagai kampus. Saya sekitar tiga ratusan lah kumpul di Salemba itu ya. Mirip lah situasinya tahun 98, kumpul-kumpul lagi. Ya, waktu itu saya masih wakil rektor binang akademik di Universitas Negeri Jakarta. Jadi, saya ingat itu saya... Jadi, kembali situasinya. Yang sebenarnya didambahkan dari kampus itu ada tujuh. Pertama, suksesi kekuasaan jangan hanya dipersiapkan kepada si A, si B, keluarga, jangan gitu. Harus dilakukan dengan parameter-parameter yang sifatnya universal gitu ya. Sistem meritokrasi. Betul, harus dibenahi sesuai undang-undang, sesuai landasan etika, moral. Banyak bukan hanya di level nasional. Ini situasi yang terjadi mana-mana. Jadi, kampus itu, eh jangan lakukan itu. Yang kedua, ingin supaya kampus yang tidak perlu bersuara, kalau DPR itu... Bersuara. Bersuara. Atau bertindak. Atau bertindak. Jadi, ini kan ada apa ya, silence. Silence itu apakah ini semacam persekongkolan atau apa. Tapi ada pembenaran. Karena diam itu seakan-akan mentoliririn, tidak ada masalah. Nah, kampus mendorong supaya parlimen itu bekerja dengan sungguh-sungguh, betul-betul mewakili rakyat. Itu bahasanya. Yang ketiga, ada juga dambaan supaya ada gerakan pemajuan atau perluasan wawasan masyarakat. Masyarakat juga harus berani bersuara. Ya, supaya dia bisa bendakan yang benar dan yang salah. Jangan juga dia dikasih amplop, begitu ya. Terus kemudian sudah tidak lagi menyampaikan soal. Jangan dihancurkan juga. Jadi, jangan dirusak akhlaknya rakyat ini. Jangan dirusak akhlaknya. Dilemparin amplop, disubuh-subuh diketuk pintunya untuk begini. Itu jangan. Jadi, itu indah sebenarnya pesannya. Tapi tidak langsung dipahami oleh yang membacanya. Karena lebih soft, begitu ya. Yang berikutnya lagi di situ, jangan ada intimidasi kepada rakyat, kepada dunia akademi, kepada media. Karena sekarang ini kampus kan takut bersuara. Misalnya kita lihat teman-teman di UNHAS takut ditegur atau siapalah begitu. Bila UNHAS ini belum turun ya, padahal dia kampus terbesar di Indonesia. Oh iya, itu kebanggaan Bung Karno dulu. Ya, itulah sebenarnya ada pesan di situ bahwa akademik masyarakat kampus ini harus terus bekerja keras, bersuara ya. Dengan suara intelektualitasnya. Tidak perlu takut. Karena dua tambah dua itu universal, empat. Tidak usah bilang ini, saya lapor dulu ke Pak Lura atau siapa supaya saya berkata itu. Ada lagi yang berikutnya lagi, yang menarik ini, terakhir yang ketujuh itu dia bilang jangan ada musuh kita pada personifikasi atau siapapun gitu. Tapi musuh bersama bangsa ini adalah KKN. Polusi korupsi nepotisme. Jadi, ayo kampus bergerak memusuhi ini. Siapapun yang ada nepotisme, ya turunkan gitu. Itu sebenarnya semangatnya. Jadi, yang merasa ada di parameter itu mestinya mengundurkan diri. Tidak usah disebut namanya. Jadi, berarti sebenarnya pesan ini, Prod mau katakan, karena kampus menganggap bahwa presiden ini melakukan praktek nepotisme. Maka dia harus mundur gitu. Ya, tapi itu bukan hanya presiden, siapapun. Semuapun, siapapun ya. Iya, siapapun. Jadi, siapapun yang ada di kekuasaan, yang melakukan praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi, harus mundur. Harus mundur. Sebelum dimundurkan. Sebelum dimundurkan. Itu sebenarnya pesannya. Karena terinspirasi ini kan banyak teman-teman yang dulu belajar di Jepang lah, Pak. Di Jepang itu ya, Pak Abraham, itu mesyarah, Menteri Luar Negeri, dulu San Harwan. Dia mundur. Karena dia dapat donasi politik 50 ribu yen, jadi 5,2 juta dari tetangganya. Dianggap seperti ibunya, begitu akrabnya, karena sudah 30 tahun bertetangga. Tapi ternyata orang ini masih warga negara Korea. Undang-undang tidak memperbolehkan. Sebelum dikriti, dia sudah mundur. Menteri dalam negerinya juga mundur. Karena dia bergandengan tangan bersama-sama seorang pengusaha besar, gitu. Menteri itu makan di satu restoran mewah. Dan itu dia mundur. Ini tidak usah bahwa membagi-bagi amplop segala macam itu, itu berapa juta kali harus mundur ini orang, gitu kan. Jadi, ini hanya kecil sekali. Ditraktir makan malam di satu restoran mewah, Menteri dalam negerinya mundur. Padahal dia temanan. Temanan, coba. Nah, itu sebenarnya yang hadir dalam imajinasi kampus. Harus ada moral, ada etika. Jangan dong, gitu. Berarti kampus melihat bahwa etik dan moral itu di atas segala-galanya, Prof, ya. Di atas hukum, ya. Sehingga itu yang harus dilaksanakan oleh pemimpin kita. Oke, menarik, Prof. Apakah memang menurut Prof, kampus melihat bahwa rejim ini sudah tidak bisa ditolerin? Sehingga tadi seperti yang Prof katakan, kampus juga memberikan masukan, misalnya, mengundurkan diri. Presiden harus mengundurkan diri. Atau ada situasi yang mungkin akan terjadi? Sebenarnya sih yang dirisaukan kampus ini, ada empat hal sebenarnya, ya. Pertama, bahwa dengan parameter-parameter internasional itu tadi, bahwa Indonesia ini kan sangat jelas ya di publikasi Bank Dunia bahwa Indonesia itu rising divide. Terancam, pecah, bubar. Dan yang dijelaskan oleh Bank Dunia itu ada empat hal. Pertama, ada diskriminasi yang sangat ekstrim, begitu ya. Jadi kita lihat misalnya distribusi tanah, misalnya kan. Jadi jelas sekali ada sejumlah provinsi, kalau dihitung jumlah tanahnya itu, ya sebenarnya tidak satu sentimeter lagi untuk penduduk setempat. Karena kalau dihitung isin yang diberikan ini ke pengusaha baik dalam ataupun luar negeri, itu bisa dua kali lebih luas jumlah isin itu. Karena banyak isin yang tumpah tindih dibanding seluruh dataran provinsi itu. Misalnya Sulawesi Tenggara. Konsesinya ya? Konsesinya. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sejumlah provinsi-provinsi lainnya. Jadi sebenarnya Indonesia sudah tidak ada. Karena sudah dikasih ke pengusaha-pengusaha itu semua dari Singapura lah, dari Cina lah, dari mana-mana. Ini kan berisaukan. Jadi terjadi satu proses pemiskinan masal. Karena tidak ada aset tanah kan yang dimiliki oleh, karena sudah dikuasai oleh mereka. Yang kedua yang memang menjadi kerisauan ini, masyarakat kita, kualitas sumber daya manusianya kan rendah sekali. Karena pendidikan tidak bermutu. Rendah mutunya. Yang bisa diserap di sektor informal, upamurah. Tidak bisa bersaing di sektor ekonomi modern. Dia hancur dari dalam. Dia lapuk. Yang ketiga memang negara tidak hadir untuk mengangkat pemberdayaan mereka. Karena duit yang beredar ini tidak sampai ke mereka. Duit ini beredar hanya di kelompok ekonomi atas. Karena ada gunanya. Ini kan usaha kecil, mikro, menengah ini kan tidak tersentuh bank. Not bankable. Karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dibantu oleh negara. Dan yang terakhir yang kita lihat, mereka ini tidak punya tabungan. Jadi kalau misalnya kita lihat 400-500 juta jumlah rekening di seluruh Indonesia, itu 98% lebih, mendekati 99% itu, nilainya kecil-kecil. Tapi ini terus menurun. Misalnya tahun 2018, itu di atas 3 juta. Rata-rata dari 400-500 juta itu. Tetapi di penghujung era 10 tahun Jokowi ini, ini menurun ke bawah, di bawah 2 juta. Dan anehnya lagi, dari semua rekening ini yang di bawah 2 juta, itu ada lebih 70% di Jawa. Jadi di daerah-daerah di luar Jawa ini, sulit untuk sekolahkan anaknya. Sulit untuk berobat. Karena dia tidak punya saving. Jadi inilah yang dikatakan oleh Bandunia, bahwa Indonesia sebenarnya terancam bubar. Nah kampus bersuara bahwa, hey look, jangan dong mereka yasel lagi segala macam ini. Kan negara ini dalam keadaan gini. Jujurlah pada negara ini. Itu sebenarnya kerisauan fundamental dari dunia akademik itu. Kan menarik, Prof, ya kalau kita lihat berkaca di Amerika bahwa standar moral untuk jadi pemimpin di Amerika itu beda dengan standar moral di ukuran masyarakatnya. Ukuran masyarakat Amerika itu bisa liberal, individualistis. Orang bisa saja satu rumah, kumpul ke bawah, 7-11, dan ada masalah. Itu masyarakat Amerika. Tapi untuk ukuran standar moral pemimpin Amerika itu kan luar biasa ya. Tidak boleh ada celah sedikitpun yang dianggap tidak bermoral, maka dia tidak bisa jadi pemimpin di sana. Kalau menurut Prof, apakah yang mendasari kampus melihat bahwa ternyata penguasa di Indonesia ini sudah melanggar etik dan moral secara jauh? Tidak bisa ditolerir. Iya, betul. Memang ada kesan di, mungkin juga kesalahan masyarakat kita. Bahwa orang itu seakan-akan dia punya harga kalau dia berkuasa, ya dihormati oleh masyarakat. Jadi begitu dia berkuasa, dia tidak mau tinggalkan itu kekuasaan. Kayak candu, Prof. Iya, kayak candu. Dia tidak boleh lagi, tidak bisa lagi diterima oleh masyarakatnya. Tapi dia tidak sadar bahwa kalau saja dia tetap berkarya dengan kemudian, dia mau dia hidupnya. Saya senang melihat keteladanan Al Gore. Pada tahun 2000, dia kan bersama Bill Clinton, dia wakil presiden. Lalu dia bersain dengan Bush, dia kalah. Nah, tapi kan kalahannya sedikit sekali. Dia akhirnya dilakukan pemiluhan ulang di Florida. Tapi begitu diulangi lagi, Bush dapat Electoral Hall-nya itu 271. Al Gore, 266. Jadi beda 5 suara saja. Electoral College-nya. Electoral College, beda. Akhirnya dia kalah. Tapi apa yang menarik? Kekalahan itu ternyata tidak memberi dampak negatif bagi persepsi dirinya dan bagi masyarakat Amerika. Al Gore, ternyata kalau saya lihat reputasinya mungkin jauh unggul dibanding Bush. Jadi Al Gore, dia begitu kalah, dia membuat satu film namanya Inconvenient Truths. Yang menggambarkan dari mencairnya Greenland, di kutub es gitu, dan akhirnya ini climate change. Dia menjadi ikon dunia untuk kesadaran global. Dia dapat Nobel. Dia menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau misalnya seorang itu pernah jadi berkuasa wali kota apa, kalau misalnya dia tukang jahit, tukang jahit saja. Buat tukang jahit yang baik. Nggak usah merasa malu. Seperti di kampus. Dulu saya wakil rektor, tahun 96-97. Tapi sudah itu kebaik lagi mengajar, nggak ada apa-apa itu. Itu tradisi yang berbeda. Tapi di sini seakan-akan segalanya itu adalah pada jabatannya. Kami tidak pernah mendambakan bahwa anak saya mengganti saya wakil rektor. Tidak bisa itu begitu ya. Tidak boleh dipaksakan. Dan memang tidak ada jalannya. Karena ada, jadi itu sebenarnya dunia yang berbeda antara dunia akademik dengan dunia politik ini. Nah jadi sebenarnya ini sulit juga ketemu. Jadi kalau diancam mau ditangkap susah juga ya. Karena dunianya memang beda. Tangkap aja semua orang yang sekian juta itu ya. Jadi menurut Prof kegelisahan masyarakat kampus ini melihat bahwa pemimpin kita ini sudah kelewat pelanggaran etik dan moralnya ya. Dan juga seperti tadi yang Prof katakan bahwa dulu kan waktu reformasi itu ada tiga hal yang kita koreksi. Sehingga lahirlah reformasi. Korupsi, kodusi, dan nepotisme. Sekarang ini diulang lagi. Bahkan dilanggangkan. Dan oleh karena itulah masyarakat kampus turun lagi. Mengoreksi lagi ketiga hal ini. Kira-kira seperti itu. Iya betul. Sebenarnya tahun 98 ya seberempat abad silam ya. Kita memilih jalan demokrasi ya. Tanpa didikti oleh bangsa manapun ya. Itu pilihan kita sendiri. Tapi sekarang ini kita kelihatannya mau kembali lagi pada era otoritarian ya kan. Siapa Tenggus? Siapa yang Tenggus? Mistri ya. Dia bilang negara republik tapi terasa kerajaan. Jadi seperti itu memang ya. Kenapa aku tiba-tiba berubah begini kan. Nah jangan kita mundur. Karena ini pilihan bersejarah. Yang kedua kita mendekatkan pelayanan kerakyat. Gitu ya. Dengan politik desentralisasi. Tapi jangan kita terus tiba-tiba. Misalnya rempang diambil alih oleh pusat. Digusur dipaksa. Loh. Dia kan sudah dua abad lebih di sana. Turun temurun. Kenapa lagi dicampuri ininya? Biarlah itu menjadi kewenangan yang lebih besar diberi ke daerah gitu. Tidak usah diintervensi segala macam. Dan yang berikutnya lagi memang mendorong kebebasan media. Jadi kalau ada yang bersuara bebas segala macam memberi pandangan-pandangan ilmiah. Jangan dianggap musuh. Jangan dikriminalisasi. Jangan kriminalisasi karena itu memang pilihan kita di jalan reformasi ini. Dan yang terakhir itu anti musuh KKN itu. Jangan sampai ada KKN hidup. Pak Harto dulu mengangkat Mbak Tutut. Itu hanya satu bulan berapa hari. Ternyata dia turun. Karena ada emosi yang mengkristal di kesadaran masyarakat luas. Bahwa KKN itu memang musuh bersama. Padahal Tutut waktu diangkat itu sudah punya pengalaman banyak ya. Oh banyak pengalaman. Maksudnya kemampuannya sudah oke ya. Tapi tetap dikritisi. Tetap dikritisi. Jadi memang kita harus rawat lah. Imajinasi 98, 26 tahun lalu. Ini kalau bisa itu dirawat. Kampus itu ingin ini. Sampai diingatkan kepada mereka yang berkuasa itu. Jangan mengulang. Jangan mengulang. Jadi mungkin peringatannya sudah agak keras ya. Karena kelihatannya sebelum pemilu itu kan sudah bersuara halus. Tapi nggak didengar. Nggak didengar. Nah sekarang bersuara lagi. Kalau ini tidak didengar mungkin dia turun ke jalan. Oke berarti karena peringatan yang pertama tidak didengar. Maka peringatan kedua itu agak keras meminta mundur. Kira-kira begitu. Ya mungkin begitu. Karena ini bukan hanya satu kampus. Semua ya kayaknya ya di mana-mana ya. Oke menarik prop. Berarti kalau misalnya ternyata apa yang menjadi seruan kampus itu tidak diindahkan. Tidak dilaksanakan. Salah satu misalnya mendorong hak angke. Meminta presiden untuk mendorong. Misalnya dan menghentikan praktek KKN. Kalau ini semua tidak didengar. Kira-kira apa yang bakalan terjadi prof? Ya saya kira tidak akan bisa berhenti situasi ini. Karena itu hukum alam ya kan. Ada buku yang ditulis oleh Fukuyama ya. Dan salah satu bagian yang menarik disitu. Namanya social spirit. Jadi di rumah tangga kita itu ada rumah. Ada pintunya jendelanya. Itu tunduk pada hukum alam. Karena benda fisika ya. Seperti meja ini. Benda mati ya. Benda mati. Tetapi di rumah itu ada spirit. Ada sosialnya. Sama juga satu negara. Ada daratannya. Ada ibu kotanya gitu ya. Tapi ruhnya itu tercabut. Kalau pemimpinnya tidak dipercaya. Kepala rumah tangganya tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Misalnya istri saya, anak saya tidak percaya sama ayahnya. Ada rumah. Tapi sebenarnya rumah itu sudah mati. Rumah tangga itu. Jadi ada rumah tapi tidak ada tangganya ya. Jadi gitu. Yang kedua adalah ini. Honesty. Tidak tulus. Jadi dia suka bohong. Jadi dia misalnya dia pura-pura. Dia misalnya mau dijanjikan mau buatkan mobil. Ternyata tidak gitu ya kan. Dia. Buat mobil aku nih sih. Jadi Anda suka bohongi lah anaknya gitu. Saya bohongi anak saya aja. Jangan kan anak saya istri saya. Kalau saya bohongi mungkin ke orang tuanya kan. Jadi saya kira kampus itu jangan dibohongi lah ya. Oke. Yang ketiga jangan juga hilang sense of duty to others. Itu kata Fukuyama. Jadi setiap detik itu pemimpin itu ada rasa sentuhan nurani. Untuk memberi yang terbaik kepada yang lain. Kepada masyarakat. Jadi kenapa misalnya warga Pulau Rempang tiba-tiba harus digusur paksa. Di mana nuraninya sense of duty to others. Rasa sentuhan nurani untuk berbuat terbaik kepada rakyat itu. Kenapa tiba-tiba dibanjiri pekerja-pekerja dari Cina misalnya ya. Itu kan hilang itu sense of duty itu. Kenapa tiba-tiba mereka bisa bekerja di sini dengan tidak menguasai bahasa Indonesia. Ya ternyata peraturannya sudah dirubah menjadi mau belajar bahasa Indonesia. Bukan menguasai bahasa Indonesia sendiri. Ini tidak risiprositi. Tidak tiba-tiba balik. Setidak mungkin kita juga bisa bekerja di Cina kalau pakai bahasa Sunda atau bahasa Bugis. Tidak mungkin. Jadi kita merendahkan dignity kita sebagai bangsa. Nah ini mati negara ini. Sebenarnya negara ini sudah bubar dengan hilangnya ruh kehidupan sosial itu. Dan jadi ini parameter-parameter ini tercabut secara alam ya. Karena ahlak kita. Kalau usah saja dihadirkan ahlak Jepang itu waduh bagus sekali. Ahlak kita atau ahlak pemimpinnya? Ya kan pemimpin itu kan harus menunjukkan kultur geteladana. Oke. Geteladana ini cahaya. Jadi dia harus memberi best practices. Keteladana ya? Keteladana. Oke. Keteladana. Nah kalau ini tidak ditunjukkan itu masyarakat lihat. Masa anak misalnya di rumah ya Pak Abraham? Eh kamu sholat ngaji ya. Tapi anak itu lihat ayahnya pergi main judi misalnya. Kan tidak terjadi internalisasi nilai di situ. Nah bagaimana drama misalnya yang dari 17 triliun dana sosial pemilu waktu jaman Presiden SBI tiba-tiba sekarang naik 496 triliun. Lebih 31 kali naik gitu ya. Itu ternyata dipakai untuk membeli suara misalnya ya. Itu kan ahlak yang tidak benar. Kenapa tidak menghargai nurani rakyat gitu ya. Ya biar bebaslah memilih siapa saja yang mau dipilih. Tapi jangan seperti The T-40 itu kan misalnya. Jadi itu sebenarnya akhirnya ruh kehidupan sosial itu tercabut. Kalau di Jepang Pak Duranya atau siapapun sudah tahu diri. Tidak perlu diminta mundur oleh kampus kan disana ya. Dia mundur sendiri. Sehingga itu adalah disebut karena kriterianya akan jelas ya kan. Itu yang disampaikan UI itu kemarin. Oke. Kan ini ada dua nih. Prof. Hafid ini juga aktif sebagai masyarakat kampus dan aktif juga di organisasi kemasyarakatannya sama Pak Iin Suam Sudi. Kalau di situ saya lihat lebih keras lagi ya. Minta petuh hak angket. Menurut Prof. Apakah memang hanya lewat hak angket kecurangan pilpres pemilu ini bisa dibongkar sampai tuntas? Iya. Karena masyarakat ini kan harus bersuara. Sebenarnya sih kalau sudah wakilnya sudah bersuara keras sebenarnya tidak perlu ada suara lagi. Tapi ini wakilnya yang tidak bergerak? Tidak bergerak. Oke. Jadi di sini ada satu kultur baru ya. Jadi satu culture of conformity. yang terjadi di birokrasi. Kultur conform. Selalu saja yes, yes, yes. Nah itu kan berbahaya ya kan. Karena dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu kan. Nah tanggung jawab akademik ini kan sebenarnya bagiannya, salah satu pesan sakralnya juga harus selalu bergandengan tangan dengan masyarakat. Jadi kampus itu tidak bisa juga jauh dari pengabdiannya pada masyarakat. Country dharmanya. Jadi civil society yang bersuara yang kecewa dengan parameter-parameter tadi itu sebenarnya menyatu dengan semangat kampus. Jadi kampus dengan civil society itu sebenarnya sama gitu suaranya. Kalau saja parameter-parameter itu menjadi common denominators. Jadi kata Bush, the enemy of my enemy is my friend. Siapapun, kalau Anda memusuhi keculasan kecurangan itu, musuh yang memusuhi kecurangan itu adalah sahabat saya. Meskipun itu musuh saya. Tapi karena dia memusuhi musuh saya, maka dia teman saya. Jadi civil society harus juga menjadi cahaya karena dia memusuhi yang jahat. Jadi menyatu dalam satu kebaikan gitu. Jadi masyarakat sivil atau biasa kita istilahkan juga, masyarakat madani menyatu dengan masyarakat kampus. Melakukan seruan ya. Melakukan seruan. Ketidakbenaran yang terjadi. Dan saya lihat Prof itu ada seruannya untuk turun ke jalan, ke DPR. Untuk memaksa DPR untuk segera membentuk hak angket. Itu gimana itu Prof? Ada seruannya untuk turun ke jalan. Iya itu. Saya lihat Prof salah satu presidiumnya ya. Iya. Saya juga apa ya, ini pengaruh karena dulu sama-sama teman-teman di Komendasaham ya banyak. Selaku Ketua Komendasaham. Iya dan akhirnya juga mungkin banyak yang melihat bahwa saya dulu selalu juga bersuara yang memihak ke yang benar. Jadi dengan itu kita juga harus bersama-sama bergandengan tangan. Sebenarnya pekerjaan besar. Oke. Seperti ada dua hal yang kita harus antisipasi ke depannya Pak Abraham. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan, ini kan kita lihat bangsa yang cepat bisa keluar dari ketis ruhannya dan selamat dari malapetaka yang ada di depannya. Saya senang melihat Afrika Selatan. Oke. Kebetulan saya promotornya Nelson Mandela. Cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya. Nelson Mandela itu kan dapat dokter kehormatan dari UNHAS. Saya kebetulan promotornya salah satu. Petisen, perlu saya jelaskan Prof. Hafid ini adalah mantan ketokomnasaham dan salah satu promotor Nelson Mandela. Nelson Mandela, ya. Bersama Robert Avon, temannya Presiden Carter. Nah Afrika Selatan itu selamat. Karena begitu dia berkuasa, Mandela ini dia bentuk, dia undangkan Equity Act, Undang-Undang Pemberataan. Dan yang kedua, yang dia lakukan, memperlakukan Broad Base Black Economic Empowerment. Jadi memberdayakan ekonomi masyarakat kulit hitam yang tertinggal. Tapi yang lakukan bagaimana anatominya pelaksanaan itu kampus. Universitas-universitas bekerja. Bagaimana tanah direstribusi kembali, bagaimana ekonomi kulit hitam itu dimajukan. Kampus yang bergerak. Maju. Jadi jangan dimusuhi kampus. Jadi kalau misalnya mereka itu berharap bahwa harus ada hak angket, ya mudah-mudahan ini solusi untuk perubahan. Dan ketika dia nanti berubah, jangan dilupakan lagi ini. Karena peran akademik ini ternyata menyelamatkan ketimpangan Afrika Selatan yang mirip dengan keadaan Indonesia. Kalau dilihat data bank dunia itu. Jadi kampus ini tidak boleh lagi berhenti. Mungkin setelah tanggal 19, turun lagi terus-terus. Jadi jangan cuma tanggal 19, turun terus ya? Turun terus. Yang mudah mungkin juga UNAS nanti lebih pionir lagi di UNAS. Nanti saya sampaikan sama teman-teman di UNAS, Prof. Di UNAS Timur Indonesia kampusnya Pak Abraham. Oke, jadi berarti kampus ini tidak boleh berhenti ya? Tidak boleh berhenti. Bukan cuma momen tanggal 19, atau momen kemarin sebelum pemilu, tapi terus harus menyuarakan ya? Sampai kebenaran itu bisa dimunculkan kembali. Kira-kira seperti itu, Prof. Kalau sedikit saya mau lihat mengenai pengalaman tetangga kita, Filipina ya. Dia selamat gitu. Karena ada peran payung moral yang mewadahi dinamika itu ya. Jadi ketika Markos, ya mirip-mirip lah keadaan kita ya. Seperti The T-Vote lah filmnya ini ya. Jadi ada intimidasi, ada bansos, ada serangan fajar, ada macem-macem, kriminalisasi segala. Dan begitu Markos membentuk komlek, commission of election gitu ya. Oh dia menang mutlak, luar biasa. Dengan kecurangan? Dengan kecurangan. Mirip sekarang? Ya kayaknya seperti itulah ya. Karena misalnya masa 100, suaranya 104, terus tiba-tiba ada kosongnya 2. Karena masuk di akal di satu TPS kan aja 300. Terus jadi kalau bohong terlalu apa ya, mudah dipahami ya bahwa. Biar anak SD tahu ya. Biar anak SD tahu. Nah ketika ini terbongkar, yang memberi perlindungan itu adalah carinal stint. Jadi mereka-mereka yang bersuara benar ini dilindungi oleh pihak gereja gitu ya. Kalau saja ini ada payung moral gitu misalnya, ya ini bisa saja menjadi apa ya, seruan ya bahwa look. Daripada kita hancur-hancuran, lebih baik kita mencari solusi yang lebih damai. Mungkin itu yang nanti akan lebih kondusif bagi dambaan kita menuju Indonesia baru. Oke berarti Prof. Hafid mau mengatakan seharusnya di Indonesia juga ada semacam rujukan. Ada semacam payung moral yang masyarakat yang kritis, yang menginginkan kebenaran bisa datang ke payung moral itu untuk berlindung. Sehingga kebenaran yang disuarakan itu bisa sampai ya. Apakah peran kardinal Singh seperti yang ada di Filipina itu yang akan diperankan oleh masyarakat kampus? Ya itu sih. Cuma saja memang peran kampus ini kan sporadis dan macam-macam juga toga keilmuannya gitu. Jadi dia tetap dia memegang teguh kebebasan intelektualnya. Tapi dia tidak, memang ilmu itu ada dimensi moralnya. Karena ilmu itu misalnya pelajari kanker, sifat-sifat penyakit itu untuk menyembuhkan. Tapi tidak untuk membuat orang itu kena penyakit kanker. Jadi seperti itu. Jadi kan ada pijakan moralnya. Jadi sentuhan moral, nilai-nilai moral seperti kardinal Singh di kampus itu, dia tidak sepenuhnya utuh menyatu. Tapi kalau dengan civil society mungkin dia lebih dekat. Dia lebih dekat. Kampus itu ada ruang gitu ya. Oh jadi harusnya organisasi keagaman, organisasi kemerasakan yang besar harus mengambil peran seperti kardinal Singh? Iya. Misalnya seperti Muhammadiyah dan NU? Iya Muhammadiyah dan NU. Kalau sih misalnya tokoh-tokoh ini dapat punya kewibawaan di hadapan penguasa gitu ya. Tapi kan elit kita kan juga tahu sampai set ya dari bawah ini begini kredibilitas tokoh-tokoh agama kita. Jadi itu juga menjadi ini. Karena bisa saja di expose lagi rapor merahnya masing-masing kan. Di Sandra, di Sandra. Di Sandra juga. Oke, menarik nih. Probe katakan kalau di Indonesia itu orang bisa di Sandra. Kenapa kampus bergerak karena DPR ini tidak bergerakan seperti itu. Apakah Probe melihat bahwa DPR ini sekarang sedang tersandra sehingga dia tidak bergerak? Sehingga itulah masyarakat kampus turun. Iya. Saya mau beri analogi sedikit ya. Tahun 1935 itu Pak Abraham. Ya karena ini sering jalanlah kemana-mana. Itu Italia menyerang Ethiopia. Kupasi. Kemudian ditaklukkan negara itu. Mengapa? Karena ada pengkhianatan dari angkatan bersenjatanya. Nah ketika sudah menguasai Ethiopia, Benito Mosalini meminta semua elit-elit politik Ethiopia itu diajak untuk terbang di atas Laut Merah. Joy flight lah ya. Berasa syukur lah begitu. Tapi di atas Laut Merah tiba-tiba Benito Mosalini minta panglima perangnya Italia itu semua angkatan perang Ethiopia itu dibuang satu-satu ke laut tanpa parasut. Terus diprotes oleh panglima perang Italia. Tuhan Mosalini ini kan orang baik membantu kita sehingga kita bisa menguasai negaranya. Kata Benito Mosalini, kalau orang itu sudah pernah berhiamat, jangan pernah percaya lagi sampai akhir hayatnya. Sedangkan ke negaranya dihianati apalagi ke kita. Jadi kalau ada orang suka-suka pindah partai, pindah ini, itu sebenarnya menurut sejarah ini mestinya dibuang ke laut satu-satu gitu kan. Jadi itu senda enak. Karena pengkhianat. Itu senda enak juga itu kita mengekspos itu ya. Tapi itu pegangan moral. Etika moral. Etika moral. Itulah yang disebut ahlak ya Prof. Ahlak. Kenapa mengkhianati orang yang membesarkan Anda? Bisa misalnya jadi wali kota, bisa misalnya jadi menteri. Anda hianati ya kan. Jadi siapa ini? Kok ya siapanya lah yang pindah-pindah itu ya. Oh pindah-pindah partai. Pindah-pindah yang sebentar lagi sini. Bagus lagi tuh. Gak tau lah kalau mungkin laut Mediterania terlalu jauh. Mungkin di laut Selat Sunda saja. Tapi segini. Aduh indah sekali kalau moral itu ada. Jadi berarti Prof. Haifid ingin mengatakan bahwa standar moral para pemimpin kita, para politisi kita ini yang sedang hancur ya. Hancur. Sehingga ini yang terjadi sekarang ini. Kenapa mudah berkhianat? Oke Prof. Menarik. Tadi Prof. Haifid katakan kampus turun lagi bersuara karena melihat ada ketidakbenaran. Seperti tahun 98. Ketika kampus juga turun dan bersuara dan akhirnya regime itu jatuh. Apakah menurut Prof. Haifid regime sekarang ini lebih berbahaya daripada regime Orde Baru? Atau apakah regime sekarang ini mempraktekkan sesuatu yang lebih parah daripada regime Orde Baru? Kalau sih dilihat parameter-parameter tadi ya, kesenjangan sosial yang semakin ekstrim ya kan, banyak sih paradoks ya. Saya kasih contoh aja Pak Abraham ya. Misalnya pendidikan, nanggaran pendidikan kita 20% dari APBN, jadi sekitar 300 sekian triliun, 3000 triliun. Jadi lebih 3000 triliun, jadi 612 triliun. Tapi ternyata tidak ada manfaatnya bagi perbaikan mutu kita, bahkan pernah terburuk di dunia. Kita lihat skor visa kan menurun-menurun. Bahkan yang aneh itu sejumlah kabupaten di Papua gitu ya, 89% ANISD belum bisa membaca menulis. 50% ANISMP, saya baca laporan antara gitu ya. Dan 40% ANISMP, kemana 20% itu? Jadi hal-hal seperti ini yang mengerangkan. Mengapa misalnya dengan 20% APBN ini dipakai lebih 86% untuk kesejahteraan? Jadi tidak ada yang meneteskan adik. Jadi hal-hal seperti begini ini kan lebih buruk dari keadaan di era Orde Baru. Orde Baru itu dulu bagus. Ada rumusnya, tidak ada anak yang tertinggal. Karena ada SD Impress. Biaya murah, tidak ada antri beras gitu. Sekarang kan orang antri beras ya. Kasian itu di daerah gitu ya. Berdasarkan cari beras murah. Jadi karena memang semakin miskin, semakin miskin, semakin miskin. Jadi berarti kalau lebih parah, hak kebebasan orang mengeluarkan pendapat juga, hak orang untuk bersuara, hak orang untuk mengkritik, di era sekarang ini lebih parah juga daripada zaman Orde Baru. Kalau sih freedom of expression, lumayan lah ya. Jadi kita masih bisa bersuara. Kan kita belum ditangkap ya, menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan perwabit sebentar, keluarin masih aman ya. Ya, jadi cuma memang ini, culture of conformity, budaya mengingkari suara moral, nurani gitu, itu merdu. Jadi akhirnya yang terjadi konspirasi, konspirasi. Memang umumnya negara-negara berkembang yang mau hancur, seperti itu. Jadi tidak bisa diabaikan itu ya. Kita lihat pengalaman di Amerika Latin, di Afrika, di mana gitu. Persekongkolan-persekongkolan itu. Konspirasi ya? Konspirasi itu, dia berada jadi oligarki, tumbuh itu. Akhirnya sudah hancur gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang lebih parah dibanding orde baru gitu. Oke, menarik Profit. Bahwa yang terparah di regime sekarang ini adalah konspirasi antara penguasa, pemimpin, dan oligarki. Yang membuat rakyat semakin miskin. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kenapa di dalam seruan moral itu, Prof, tidak juga dicantumkan. Bahwa kita harus melawan kekuasaan oligarki. Kenapa itu nggak dieksplisitkan juga, Prof? Karena kan maksudnya yang melakukan kesalahan ini kan bukan cuma kekuasaan pemerintah ya, tapi ada konspirasi dengan oligarki. Atau bagaimana cara? Ya, sebenarnya realitasnya gini ya, Pak Abraham. Dulu waktu saya di Komnasam, setiap hari kantor saya itu, ya seperti pasar lah, orang mengadu dari mana-mana. Dibuka lebar-lebar? Dibuka lebar-lebar. Yang diadukan itu hanya tiga orang. Pertama yang dianggap paling jahat itu, paling berbahaya pada kehidupannya adalah polisi pertama. Itu hampir 10 ribu, jadi 35 persen lebih itu. Itu pokoknya polisi yang dianggap paling menyiksa mereka. Yang kedua, Pemda. Jadi bupati, wali kota, Pemda. Dan yang ketiga itu pengusaha. Oligark. Enggak, yang kedua pengusaha. Pengusaha oligark ini. Dan yang ketiga itu pemerintah daerah. Karena ada konspirasi segitiga, kos politik mahal. Kalau dia hanya berharap gajinya untuk sebagai bupati untuk kembali modal, kos politik tidak mungkin. Sebab dari perhitungan teman-teman di KPK ini, saya lihat dari... Makanya dia harus ditopang oleh kekuasaan oligark ya? Ditopang itu. Jadi dia harus bekerja hampir 200 tahun, baru modalnya kembali. Makanya perlu oligarki ya menangannya? Perlu ada. Makanya dikasihlah tanah sekian juta hektare, kasihlah pulau rempang, kasihlah apa ya. Supaya ini konspirasi ini jalan gitu kan ya. Jadi di situ. Nah tapi kalau ada yang mengungkap ini, bisa saja dianggap sebagai musuh. Karena kan bisa mengganggu konspirasi itu. Kan propapi sudah membuka ini ya waktu di Komuniasam ini, konspirasi pemerintah dan oligarki? Ya sudah, sudah. Tapi kan tidak didengar. Oke, tidak didengar ya. Tapi propapit tidak ditangkap kan? Oke, jadi yang menarik propapit bahwa ternyata yang melakukan konspirasi di Indonesia ini sehingga kejadian seperti sekarang ini, kehancuran moral ya, kehancuran bangsa kan tadi propapit bilang, ini ciri-ciri apa tuh, negara yang sudah mau gagal ya. Yang gagal. Apakah ini akibat dari konspirasi penguasa yang ingin melanggangkan kekuasanya dengan oligark? Sebenarnya dua sumber melepetaka di sini. Pertama, sistem. Kos politik terlalu mahal. Bayangkan kalau misalnya mau jadi anggota DPR, harus sekian miliar, 10 miliar. Gajinya kan mungkin harus bekerja sekian, seperti tadi, bupati ratusan tahun. Bisa 200 tahun baru modal kembali. Kan tentu tidak ada yang mau jadi bupati kalau modalnya terlalu besar gitu. Nah, disinilah konspirasi itu dilakukan. Supaya tidak berisik, ada aparat yang harus membantu ini melindungi. Jadi tanah rakyat diambil, dan akhirnya modalnya kembali. Jadi konspirasi ini dibentuk oleh sistem. Nah, mengapa masyarakat berteriak? Karena ada tiga yang hilang. Dari tiga isu yang saya lihat waktu di Komnasam itu, pertama, hilangnya sumber kehidupan. Tanahnya kan sudah tidak ada. Kan sudah diambil. Diberi konsesi kepada oligart ya? Diberi konsesi kepada oligart. Padahal itu sudah turun-temurun dia di situ. Yang kedua, ya tidak ada keadilan. Kan diperlakuan tidak adil. Digusur, di apa. Yang ketiga, dengan prosentase sekitar 12 persen, tapi kalau tadi ketidakadilan dan hilangnya sumber kehidupan itu masing-masing 42 persen. Selebihnya ini 12 persen, 13 persen itu itu hilangnya rasa aman. Karena diteror terus. Diteror, diteror. Jadi bukan sekedar diambil tanan, tapi juga diteror ya? Diteror, diteror. Jadi dengan itu, ini sebenarnya sebuah sistem budaya baru dalam politik Indonesia. Tiga inilah yang menyebabkan Indonesia itu menurut Bandung ini dia pasti hancur. Dia bubar. Karena kesenjangannya terlalu ekstrim setiap saat. Kalau menurut analisa Pro-Profit, membenarkan analisa itu? Iya. Bahwa negara ini sebentar lagi bubar? Dan Pak Prabowo sendiri ngomong waktu periode lalu itu dia sampaikan bahwa 2030 Indonesia akan bubar. Dan mungkin bisa lebih cepat. Kalau ini tidak ada recovery cepat, ini bisa kita... Berarti kalau tidak ada perubahan yang fundamental, pemerintah ini tidak sadar, tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat kampus, masyarakat civil society, ini akan terjadi ya? Masyarakat Indonesia akan bubar? Keliatannya. Kalau itu tidak bubar. Tapi dihancur dari dalam. Jadi seperti... Lapuk? Decay from the within. Jadi seperti Sri Lanka, seperti negara-negara Afrika, dia kacau terus-menerus. Tidak stabil ya? Tidak stabil. Sekarang kalau kita lihat happiness index di dunia, Mendekat kebahagiaan ya? Ya hampir 60% penduduk Indonesia itu tidak merasa bahagia hidup di Indonesia. Yang paling bahagia itu di Finlandia. Tapi yang paling tersiksa itu Somalia. Jadi jangan tidak usah pindah ke Somalia. Jadi di Indonesia ini bukan tempat yang membahagiakan. Karena dirusak oleh tiga tadi, persekongkolan-persekongkolan tadi. Tapi sistem yang menyebabkan dia bermesraan di situ. Makanya begitu masuk di dalam, dia tidak mau keluar. Karena ini adalah satu konspirasi jaringan yang kuat di situ. Jadi sudah established ya? Established. Oleh karena itulah, menurut Pak Pak Afit, ini yang harus diruntuhkan ya? Sistem yang ini ya? Sistem itu. Kalau misalnya kita tidak berhasil nih, nanti katakanlah kita semua masyarakat sivil, termasuk masyarakat kampus, yang diinisiasi Pak Pak Afit dan guru-guru besar lainnya. Kita tidak mampu nih, mengoreksi, tidak mampu mengingatkan, apa kira-kira yang harus kita lakukan, Pak? Apakah 98 reformasi, atau revolusi, atau apa namanya, itu akan terjadi? Jadi dua yang bakalan terjadi. Pertama itu, yang kedua memang, kan tadi, seperti Bandung ini sebut, rising divide. Jadi tabungan yang kita lihat tadi, Rp129.000, dia akan meningkat terus. Bukan jumlah orang yang punya tabungan itu, tapi nilai tabungannya meningkat setiap detik. Tapi ini kan menurun. Jadi di Indonesia ini, rakyat sekarang, dia hidup dari tabungannya. Bayangkan, dari 3 juta gitu, ya, turun ke rata-rata 1,8, 1,9, dan itu 70 persen ada di Jawa. Jadi bisa aja nanti pulau-pulau lain Aceh, dia bisa, sudah lah, kami urus sendiri daerah saya, bisa lepas satu-satu kan. Jadi kalau menurut Prof. Fafit, lihat kalau ini misalnya nanti, betul-betul tidak diindahkan, oleh penguasa, tidak didengarkan, tidak ada perbaikan begitu pula, DPR tidak bergerak melakukan hak angket, dan lain sebagainya, maka akan terjadi reformasi. Iya, sangat dimungkinkan. Dan kalau tahu itu tidak terjadi, itu secara alam ya, dia hancur dari dalam. Dia lapuk, ya, decay from the waiting. Dia rapuh sekali dari dalam, tidak berdaya. Jadi menurut Prof. Fafit, katakan bahwa sebenarnya di awal-awal pemerintahan Joko ini, kita punya rapan yang besar ya. Negara demokrasi, dia mewarisi satu kebanggaan dunia, sumber cahaya bagi dunia. Tapi di ujung-ujung kekuasanya, justru yang terjadi, sebaliknya kira-kira seperti itu. Iya. Apakah itu diperparah, atau itu semakin fatal, ketika misalnya Jokowi mempraktekkan politik keluarga, membiarkan anaknya Gibran. Sebenarnya Jokowi sendiri. Mendorong anaknya Gibran untuk jadi wakil presiden. Iya, kalau sih saja memenuhi syarat, segala macam, ya tidak ada kesan pemaksaan gitu, itu sebenarnya bisa saja diterima oleh publik. jadi ada tuturan Franklin Roosevelt, jadi pemimpin Amerika ini bilang, kita akan dapat menikmati satu kebahagiaan, ketika kita bisa berubah, not to love power, but the power of love, kekuatan cinta kepada negara ini, dan bukan mencintai kekuasaan untuk selama-lamanya. Nah, gitu kan ya. Oke, harus kita mencintai negara ini ya, bukan mencintai kekuasaan. Kalau menurut Prof. Hafid, Pak Jokowi ini mencintai apa? Negara ini atau kekuasaan? Mudah-mudahan, dia bisa mencintai dua-duanya lah. Sudah. Kita berdoa ya, mudah-mudahan dunia akademik, tidak dilihat sebagai musuh, lihat Jepang berhasil. Ya, karena kan ini buru-buru bahwa ini katanya pergi aja ke luar negeri nih, kalau mau kritik. Itu tidak begitu ya, itu satu arogansi kekuasaan. Lihat Jepang negara stabil maju, karena dirawat kebebasan akademik itu. Dan nanti juga, kalau bisa lihat peran Afrika Selatan yang luar biasa kembali, recover gitu. Tidak ada niat para akademisi untuk keluar negeri ya, kalau mau kritik, tetap mengkritik di dalam negeri. Sebenarnya dunia akademik ini paling gampang ke luar negeri, karena dia kan punya kemampuan universal, diperlukan di mana-mana ya kan. Jadi, tapi tidak perlu diusir, dia bisa juga pergi sendirinya ya kan. Tapi tidak perlu pergi ke sana mengkritik ya, karena itu penyana kalau keluar dan mengkritik dari luar ya. Berarti kesimpulannya Prof. Hafid, memaafkan, tapi tidak melupakan. Kira-kira begitu rekonsiliasinya. Kita mau makan, tapi tidak boleh melupakan. Oke, terima kasih Prof. Hafid, atas pencerahan dan edukasinya. Mudah-mudahan, ini menuntun kepada kita semua untuk menemukan jalan kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya, di Abram Samad Spika. Tepuk Mersu Sampai mengatakan nahi? Terima kasih.